Saya melihat bagaimana anak-anak muda, muslim, konservatif memujanya. Saya semula menganggap itu pertanda baik. Bayangkan, Rocky adalah orang yang tidak percaya pada agama. Kalau dia mengatakan kitab suci adalah fiksi, itu bukan karena dia salah bicara. Dia memang percaya begitu, dan saya paham cara berpikirnya. Ini sih isu tersendiri soal kitab suci adalah fiksi, yang mungkin kita bisa bicarakan dalam keuntulan lain. Saya membaca banyak, saya baca Quran, berupaya untuk baca dalam versi Inggris, saya baca Bible, saya baca Weda, segala macam. Dan di dalamnya saya temukan ada satu dimensi yang tersembunyi, yaitu kalau kita bisa gali keadilan, kita paham tentang alam semesta. Ini bukan kasus saya, saya menyediakan kasus ini sebagai pintu masuk untuk membuka segala macam kejahatan yang disembunyikan oleh sentersik. Nah baru sekarang, orang boleh lihat buah, dibuat diam sedemikian rupa, sehingga seolah-olah hak sentersik itu tidak boleh digugat. Rocky Gerung, si profesor yang suka mendungu-dungukan orang, entah karena rakus, entah karena gumu, dia belilah tanah garapan itu dari si mafia tanah. Harganya murah banget. Kalau nggak salah, Rocky Gerung beli tanah itu dari mafia tanah yang bernama Andi Junaedi, seharga 50 juta rupiah seluas 800 meter persegi. Nah, seharusnya kalau si Rocky tidak digugat. Si dungu menista kitab suci, bagaimana sikap kadrun? Hari-hari ini si dungu sedang menjadi bahan tertawaan karena disebut-sebut kena, dikerjai oleh mafia tanah. Pasalnya beberapa tahun silam, lahan yang luasnya sekitar 800 meter persegi, dia beli dengan harga yang sangat murah. Di atas lahan yang sangat luas itu, ia dirikan rumah yang sangat asli untuk dia huni sendiri. Punya hunian unik semacam itu, si dungu lantas pantas merasa bangga. Berdasarkan jejak digital, seringkali beliau kedatangan tamu ke rumahnya. Bukan orang-orang sembarangan, sebab si dungu memang bukan orang sembarangan. Maka pergaulannya pun pasti kalangan kelas atas atau high class, yakni para pesohor, pejabat tinggi, atau mantan pejabat tinggi. Dari foto-foto dan video yang beredar, semua orang tampak santai, mungkin karena situasi dan kondisi rumah yang sangat alami itu. Sang tuan rumah bahkan tampak hanya mengenakan celana pendek dan kaos. Beliau tampak sumringah di hadapan para tamu, yang umumnya berpenampilan perlenteh. Single yang berbahagia, kata orang. Saya melihat bagaimana anak-anak muda, muslim konservatif memujanya. Saya semula mengatakan itu perkara baik. Bayangkan, Rocky adalah orang yang tidak percaya pada agama. Kalau dia mengatakan kitab suci adalah fiksi, itu bukan karena dia salah bicara. Dia memang percaya begitu. Dan saya paham cara berpikirnya. Ini sih isu tersendiri soal kitab suci adalah fiksi, yang mungkin kita bisa bicarakan dalam kejulan lain. Namun kebanggaan dan kebahagiaan kawan kita itu mulai terusik pada bulan ini. Santar berita bahwa sebuah perusahaan properti sudah melayangkan somasi agar si dungu segera mengosongkan lahan di mana rumahnya berdiri. Sebab itu milik pengembang tersebut. Gagir pun terjadi. Banyak orang bingung dan tidak percaya. Orang yang selama beberapa tahun terakhir merasa dirinya pintar dan sebaliknya mudah menuding semua orang sebagai dungu. Kok bisa terantuk masalah, bego, semacam ini. Lalu yang dungu itu sebenarnya siapa? Mungkin kasus ini akan panjang sebab kedua belah pihak pasti akan bertahan dengan posisi masing-masing. Pihak pengembang sudah pasti memiliki bukti-bukti yang siap untuk dibeberkan. Kiki gerung. Si profesor yang suka mendungu-dungukan orang. Entah karena rakus, entah karena dungu. Dia belilah tanah garapan itu dari si mafia tanah. Harganya murah banget. Kalau enggak salah, Roki gerung beli tanah itu dari mafia tanah yang bernama Andi Junaidi seharga 50 juta rupiah seluas 800 meter persegi. Nah, seharusnya kalau si Roki tidak dungu. Sementara si dungu pun diperkirakan memiliki sertifikat atas lahannya itu. Mungkin pihak pengembang berada di atas tangin sebab kepemilikan mereka atas lahannya itu sudah jauh lebih dahulu. Tapi biarlah itu menjadi urusan hukum kedua belah pihak yang berperkara. Si dungu yang pastinya tidak akan diam saja, kelihatannya sudah mulai melakukan manuver. Dia tentu saja memanfaatkan jasa dan pengaruh kawan-kawannya. Misalnya belum lama viral berita tentang si dungu yang diam-diam ternyata rajin membaca kitab suci. Ini pun membuat dahi banyak orang berkerut. Sebab masih segar dalam ingatan hal layak. Bagaimana si dungu ini beberapa waktu lalu menyatakan bahwa kitab suci itu fiksi. Statement dungu itu yang lontarkan saat tampil di dalam sebuah program televisi. Geger, semua orang menunggu aksi FPI akan turun ke jalan untuk mendemo dan menuntut si dungu diadili dengan tuduhan menista kitab suci yang sama saja menista agama. Memang menjadi menarik untuk menantikan reaksi beringas pasukan putih-putih mengingat si dungu itu kan merupakan bagian dari mereka di dalam konteks politik. Dan kasus ini pun akhirnya membawa semua orang mafhum bahwa pasukan pembela agama tersebut ternyata hanya sekumpulan manusia pelin-pelan. Mereka hanya bertindak kalau lawan mereka diisukan menista agama. Tapi kalau kawan mereka yang menista agama dan kitab suci akan didiamkan saja. Ahok yang adalah musuh besar mereka tidak diberi seditik pun untuk tenang ketika Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 tersebut dituding menista agama. Nasib yang sama menimpa Meliana dari Tanjung Balai Sumut dihukum penjara karena hanya mengeluh soal suara bising dari rumah ibadah. Lah sementara si Anissa istri Ahaye yang disebut-sebut memark up ayat kitab suci aman-aman saja. Nah sekarang si dungu berpotensi dianggap menista kitab suci sebab dalam gambar yang beredar, doi hanya mengenakan celana pendek. Sementara kitab suci tersebut tidak bisa diperlakukan sembarangan. Paling tidak, busan atau pakaian harus bersih dan sopan. Apalagi jika kemudian gambar atau videonya menjadi konsumsi publik. Saya membaca banyak kitab suci itu, saya baca Quran, berupaya untuk baca dalam versi Inggris, saya baca Bible, saya baca Veda, segala macam. Dan di dalamnya saya temukan ada satu dimensi yang tersembunyi yaitu kalau kita bisa gali keadilan, kita paham tentang alam semesta. Untuk lebih jelasnya dalam gambar yang beredar tampak si dungu bersama, salah seorang soyuknya sedang duduk santai sambil memegang-megang kitab suci. Sedungu hanya mengenakan celana pendek, sungguh tidak beradab memang menyaksikan kitab yang sangat diagungkan umatnya itu seperti tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya. Semakin runyam karena di latar belakang mereka tampak berderet botol yang diduga, minuman keras beralkohol. Belum lagi jika di sekitar itu pasti terpajang foto-foto seronok dari beberapa wanita yang tampil semi bugil yang hanya tampak punggung mulus saja. Jika mengikuti alur pikiran para pembela agama seperti disebut di atas, perilaku oknum-oknum yang ada dalam foto itu masuk ranah penistan agama. Namun sudah beberapa hari, sejak foto itu viral, tidak ada tanda-tanda akan terjadi pergerakan masa demo. Apa karena pandemi? Syukurlah, sebab itu tandanya mereka mulai rasional. Tapi paling tidak mestinya medsos ramai dong, kecaman dan kutukan dari para netizen keadrun terhadap si dungu dan karibnya itu bukan? Yang beredar justru narasi bahwa si dungu sedang rajin membaca kitab suci. Bahkan katanya dia sengaja menandai poin-poin penting dalam kitab itu. Statement yang terdengar lucu. Sebab bukankah semua yang tertulis dalam kitab suci itu penting? Kuat kesan rasi bahwa si dungu yang sedang rajin membaca kitab suci itu memang sengaja disetting dalam rangka menarik simpati para pembela agama terkait kasus yang kini mengancam si dungu. Apa tujuannya? Mungkin untuk memancing mereka melakukan aksi demo supaya rumah si dungu tidak digusur pengembang. Memang jadi tampak absurd dan bodoh. Si dungu yang dapat dikategorikan sebagai menista agama menurut versi kadrun dan layak di demo berjilid-jilid justru mencoba mengelabui kadrun lewat kesaksian temannya bahwa si dungu rajin membaca kitab suci. Bagaimana menurut Anda?